Selamat pagi, perkenalkan saya Klaudi Fibritamunan, taruna dari Politeknik Aliusa Perikanan dengan Politeknik Pengelolaan Hasil Perikanan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sifat antioksidan dari vitamin C. Seperti yang kita ketahui, antioksidan merupakan molekul yang dapat mencegah atau memperlambat proses oksidasi molekulai. Dan juga berperan dalam semua proses metabolisme yang ada di dalam tubuh makhluk hidup, terutama dalam proses menghasilkan energi. Proses oksidasi dapat melangsung secara dua tahap. Yang pertama, proses oksidasi secara enzimatis. Yang kedua, proses oksidasi secara non-enzimatis. Oke, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang proses oksidasi secara non-enzimatis. Proses tersebut berlangsung secara kontan dan tidak melibatkan enzim lain untuk mengatasi atau mencegah kerusakan akibat radikal bebas. Contoh antioksidan yang bersifat non-enzimatis adalah vitamin C dan vitamin E. Dan pada buah, banyak mengandung senyawa fenol yang sudah teroksidasi dengan udara, sehingga membunjuk senyawa yang berwarna coklat kehitaman. Dan vitamin C berfungsi untuk mencegah reaksi oksidasi yang akan terjadi pada buah tersebut. Ada pun alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam praktikum ini adalah Satu buah apel, larutan akuades, vitamin C dalam bentuk cairan. Kelas pertama kita isi dengan larutan akuades, dan gelas kedua kita isi dengan larutan vitamin C. Kemudian, ke dalam masing-masing gelas kita masukkan potongan-potongan dari buah apel tersebut. Setelah potongan buah tersebut kita masukkan ke dalam masing-masing larutan, kita akan menunggu selama 15 hingga 30 menit, hingga terjadi perubahan. Setelah potongan buah tersebut kita masukkan ke dalam masing-masing larutan, kita akan menunggu selama 15 hingga 30 menit. Kita dapat menyimpulkan bahwa potongan buah apel yang berada di dalam larutan akuades berubah warna menjadi kecoklatan. Sedangkan potongan buah apel yang berada di dalam larutan asam askorbat ataupun vitamin C tidak mengalami perubahan warna. Setelah kita melakukan praktikum tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa vitamin C dapat mencegah ataupun memperlambat reaksi oksidasi yang terjadi pada buah apel tersebut. Demikianlah pembahasan mengenai uji sifat antioksidan dari vitamin C tersebut. Semoga bermanfaat.